Al-Fajr Proses menerangkan fungsinya Di mana dia berkehidupan Dan ketika Allah SWT Menyampaikan, memfiralkan, ingat Muhammad S.A.W. ketika Allah memfiralkan Menyampaikan kepada malaikat Dan kalangan sementara jin yang ada Pada masa itu, aku Akan memberikan tugas Memberikan fungsi pada manusia yang telah tercipta Ini, jadi menjadikan Atau memberikan fungsi pada sesuatu Yang telah tercipta, itu disebut Bahasa Arabnya dengan nama Tadi apa fungsi spidol? Menulis ya? Oke, maka saya katakan Ini Misalnya Alatan bil kitabah Saya akan menjadikan spidol yang ini Yang ini Sebagai alat untuk menulis Sedangkan spidol yang ini Aku jadikan sebagai wasilah Untuk melontar yang ngantuk Nah sekarang di Al-Baqarah ayat 22 itu Khalaqah atau Ja'alah? Ja'alah Karena nanti kalau kita ngaji tafsir Ada yang menjelaskan makna Ja'alah itu dengan Khalaqah Oke Yang dimaksud disini penekanannya Alladhi ja'alah lakumul arudha firasha Tempat yang akan digunakan oleh manusia beribadah itu Tempatnya dimana? Arudun Sekarang bagi kita bumi Nah Supaya kondusif bumi ini digunakan Atau tempat ibadah ini nyaman digunakan Maka sebelum kita diciptakan Nanti ayat 29 menjelaskan itu Sebelum kita tercipta Sebelum kita diturunkan ke bumi ini Atau ayah bunda kita Adam dan Hawa Kakek moyang nenek moyang kita Turun ke bumi Maka desain buminya Sudah Allah siapkan Supaya nyaman kita ibadah di dalam Dalam bahasa Arab Sesuatu tempat yang nyaman Untuk dipijak Untuk tiduran Untuk sandaran Untuk lompat-lompat Untuk enak disitu ya Macam-macam Itu disebut dengan firash namanya Ini firash Firash Artinya sesuatu yang nyaman Ya Nyaman di apa kan Ya nyaman untuk diinteraksikan Mau dipakai tiduran enak Dipakai duduk-duduk enak Pakai bercanda enak Guling-gulingan enak Lompat-lompat enak Karena itu kasur bahasa Arabnya Firash Coba saya tanya Tidur enak gak di kasur Guling-gulingan enak Lompat-lompatan enak Ada anak kalau dari kasur Lompat-lompat kan Ya kan Saking enaknya dia gak mau dilarang kan Ya kan Nah itulah firash Rahmat Allah kepada kita Saking luasnya Menjadikan setiap tempat Yang kita pijak Untuk ibadah itu Di bumi ini Itu didesain dengan nyaman Jadi sebetulnya Gak ada alasan untuk gak ibadah Karena semua tempatnya Disiapkan untuk ibadah Makanya Nabi kan Sangat viral mengatakan Ya kita itu dapat hadiah Dari Allah kata Nabi Dijadikan Di seluruh bagian bumi itu Sepanjang dia suci dan baik Dijadikan tempat yang nyaman Untuk ibadah Masjid tempat sujud yang suci Jadi sebetulnya Maaf ya Ini sampai sini saja Kalau kita mau tarik Dalam dunia kita Gak ada alasan Gak bisa ibadah Anda kerja dimana Anda mengatakan Gak bisa sholat disini Mustahil Tempatnya bisa Andanya mungkin yang gak sholat Anda tidak harus menunggu Ada musolat di kantor Karena space kantor itu Masih dimungkinkan untuk sujud Apa gak mungkin disitu berpikir Kok bisa mencari dunia Bisa nyaman Untuk ibadah gak nyaman Padahal Anda pulang kepada Allah Itu pengen nyaman Ya kurang apa Allah pada kita Tempatnya dibuat nyaman Untuk ibadah Ketentuannya diberikan Jaminannya dijaminkan Ya Tupoksinya jelas Contohnya diwujudkan Orangnya ada Mencontohkan pada kita Ilmunya terjaga Gak ada celahnya kita Untuk mengelak Karena itu ketika Allah memberikan rahmatnya Kepada kita Dan kita menagi Ya Allah Saya sekarang ingin ibadah Dimana Bagaimana caranya Dijawab oleh Allah Setiap tempat yang kau pijak di bumi itu Sangat terbuka Engkau bisa ibadah Aku jadikan kondusif itu Makanya gak ada alasan Gak ada alasan Terima kasih telah menonton!